Bang, saya mau beli rumah secara nyicil kredit melalui pengembang. Lalu oleh pengembang, dimintalah uang tanda jadi, katanya kan. Nah, tanda jadinya 2 juta. Lalu saya transfer lah tanda jadi, 2 juta. Nah, besoknya, katanya saya nggak bisa akad kredit bang, karena saya blacklist di bank. Ya sudah, kalau nggak bisa, uang saya bagaimana? Ternyata pihak perusahaan nggak mau mengembalikan bang, katanya. Uang saya 2 juta tadi dianggap hilang, katanya. Ada yang sudah kasih DP, ada yang sudah kasih tanda jadi, ternyata tidak jadi kreditnya, uangnya tidak kembali. Itu bagaimana? Elang Mau, pelopor anti kesemenang-wenangan, Pengacara Bagi Diri Sendiri Yang pertama, rekan-rekan, harus kita cek Ada tidak perjanjian kita dengan pihak developer? Misalnya, di perjanjian dibuat bahwa apabila kredit tidak jadi, atau ditolak bank, maka uang muka atau tanda jadi tidak kembali, misalnya. Ada perjanjian nggak seperti itu? Lalu kita tanda tangan, ya kan? Sekarang, kalau kita anggap ada perjanjian seperti itu, meskipun ada perjanjian seperti itu, itu, perjanjian itu tidak sah, bakal demi hukum. Itu kan merugikan kita, rekan-rekan. Kenapa merugikan kita, bang? Loh, kan bukan kesalahan di pihak kita. Karena bank tidak mengabulkan kredit kita, uang kita kan harus kembali, masa hilang, ya kan? Kecuali kita yang membatalkan. Jadi perjanjian yang benar bagaimana, bang? Perjanjian yang benar adalah, jika konsumen yang membatalkan kredit, maka uang muka atau uang tanda jadi tidak kembali. Itu benar. Tapi kalau kesalahan atau kendalanya bukan di konsumen, karena memang tidak dikabulkan bank, uang muka harus kembali. Iya kan? Tanda jadi harus kembali. Karena apa? Proses kan belum berjalan. Baru ngaju-ngajukan aja kok. Kecuali misalnya, si konsumen yang membatalkan itu, itu masuk akal kalau uang muka tidak kembali atau tanda jadinya tidak kembali. Jadi kalau begitu, bang, bagaimana hukumnya? Yang pertama, kalau tidak dikembalikan, berarti developernya itu karena pasal penggelapan, pasal 372. Bunyinya begini, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Itu dia. Kalau uang kita yang sudah kita serahkan sama dia, terus dia tidak mau mengembalikan, alasannya, kredit kita ditolak, atau segala macam, sementara kita tidak ada perjanjian apa-apa, wajib dia kembalikan. Telak dia kena pidana penggelapan, agak-agak. Jadi, kalau bagi Anda yang mengalami seperti itu, sampaikan ke developernya, Pak, kembalikan uang kami. Kalau tidak, kami akan laporkan ke polisi, pasal penggelapan, Bapak pernah bilang. Kalau nggak mau dia kembalikan, laporkan, ya kan, laporkan pasal penggelapan, nanti bisa konsultasi ke saya, langsung. Ya kan, kalau ada hal-hal seperti itu, reka-reka.